SEMAT LISTENER Selasa-selasa sebelumnya kita pernah membahas mengenai elemen yang ada di alam semesta ini Di antaranya adalah elemen tanah, kemudian elemen kayu, air, kemudian elemen api, elemen logam Nah barangkali ada di antara Anda yang saya sebutkan tadi Anda berelemen itu semuanya Dan setiap elemen punya perbedaan karakter Terutama dalam hal kepemimpinan, karakter memimpin atau karakter kepemimpinannya Ini akan sangat berbeda sekali ketika orang dengan karakter-karakter ini berada di pucuk pimpinan Kecenderungan memimpinnya pasti sedikit banyak akan dipengaruhi oleh elemen tersebut Selamat malam SEMAT LISTENER yang juga sahabat yang bergabung Saya Olah Nur Lijadalam, SEMAT ASTRO SCIENCE Saya bersama-sama dengan Mas Gun Adewijaya Selamat malam Mas Gun Malam Mbak Ola, malam juga SEMAT LISTENER Ini minggu ketiga suara saya masih serak-serak Tapi dibandingkan minggu kemarin ini better sih Lumayan, lumayan Sudah ke dokter Sudah ke dokter Tapi gak tau juga saya Lagi rindu siapa sih? Nah itu Mbak Kayaknya memang lagi rindu berat nih Sama? Gak tau Kita setiap selesai kan ketemu ya? Bukan sama Mbak Ola ya? Kan setiap kali selesai tokso berkurang sakitnya kan? Iya betul Kan abis kalau tokso kencan lagi sama Mbak Ola Makan Mbak Mie Ngopi bersama gitu ya Betul Mas Gun, malam hari ini kita melanjutkan obrolan kita minggu kemarin Dan malam hari ini kita ingin-ingin lebih tajamkan Kalau minggu kemarin kita bahas bahwa jatuh bangunnya sebuah bisnis Sebuah usaha, perusahaan yang kita bangun itu berkaitan dengan SDM yang ada di dalamnya Betul Nah malam hari ini lebih kita tajamkan perbedaan dari setiap elemen Kalau seandainya ini yang memimpin misalkan adalah dia yang berelemen tanah Nah sebelum sampai ke situ ayo di-share dulu kondisi alam di dalam sepekan ini apa yang menarik, apa yang terjadi Apakah kemudian yang terjadi itu adalah ada posisi-posisi planet yang membuat mungkin orang-orang yang Yang seperti apa yang struggle Orang seperti apa yang kemudian mendapatkan energi jatuh cinta misalkan seperti itu Oke kan kita ini kan masih masuk puncak musim panas mbak Ola Minggu lalu kan ada planet Jupiter Moon Itu dalam kondisi bagus Nah kemudian planet Jupiter ini kan masuk di dalam Rasi Sagittarius Selama satu tahun ini kita bilang masuk ke dalam Rasi sendiri Rasi sendiri Iya jadi Sagittarius itu dikuasai oleh Jupiter Oke Dan kejadian ini 12 tahun sekali Karena kan Jupiter berputar mengelilingin matahari itu membutuhkan waktu 12 tahun Nah karena Jupiter ini bagus di dalam satu tahun ini Yang namanya ekspansi itu akan banyak sekali Kita akan melihat bisnis-bisnis akan terjadi ekspansi luar biasa Terutama orang-orang yang lahir atau pada saat kondisi Jupiter itu kena Apa Jupiter itu mempunyai aspek terhadap Moon Terhadap Moon Nah minggu lalu itu kan Jupiter ada dengan Moon Kemudian bentar lagi beberapa hari Minggu depan Jupiter itu juga dengan Moon Nah itu sangat bagus sekali buat perusahaan atau teman-teman Untuk melakukan ekspansi usaha Terutama pada saat dia lahir Posisi Jupiter Mamunnya bagus Ini maksudnya melakukan ekspansi artinya buka cabang Buka cabang Masuk ke daerah ini Makanya dari luar negeri banyak yang kemudian berinvestasi Kita dengar berita dalam beberapa hari ini misalnya Investor-investor dari Amerika Serikat tertarik nih Untuk pegang proyek-proyek di Indonesia Betul Jadi sekarang ini orang semua dunia akan mencoba untuk ekspansi Jadi kalau kita tidak tahu dan kita juga tidak mempersiapkan diri Ya berarti kita siap-siap diserbu dengan orang asing Kan harusnya kita sebagai bangsa Indonesia Kita juga bisa bertahan atau menyerbu market luar Ekspansi juga kan Nah justru kalau kita melihat sekarang ini kan ekspansi itu luar biasa banget Terutama kan kalau dari Cina ekspansinya besar-besaran Kita yang Indonesia ini ketinggalan Sudah siap nggak kita masukin zaman revolusi marketing 4.0 ini Kalau kita nggak bisa ngikutin ya kita siap-siap Tahun depan kita akan bisa lihat mulai sekarang Sampai tahun depan kita akan banyak lihat brand-brand yang brand-brand baru bermunculan Perusahaan-perusahaan baru akan bermunculan Termasuk juga perusahaan Indonesia Nah kita nggak tahu siapa Gitu lah Tapi ini adalah waktunya untuk kita ekspansi Nah untuk ekspansi itu kan Bukan hanya kita maunya doang untuk ekspansi Tapi kan kita tetap harus punya skill Kita tetap harus punya kompetensi Betul dong Kita juga mesti tahu area mana yang mesti kita datangin untuk ekspansi Jika salah ekspansi ya belum tentu hasilnya Sesuai seperti harapan Oke jadi untuk bisa ekspansi tentu saja perlu menyiapkan diri begitu ya Betul Menyiapkan kemudian bagaimana kita bisa memenangkan pasar Bukan cuma sekedar ya kita memperluas tapi kemudian hajar bleh gitu kira-kira ya Ya makanya kalau kita lihat sekarang ini kan begitu banyak perusahaan-perusahaan startup Mbak Betul kan Perusahaan startup itu banyak banget sekarang ini Mereka coba berekspansi dengan ide-ide yang luar biasa Tapi kan mereka juga mesti ngerti Kalau mereka tidak tahu Hanya cuma ngomong berdasarkan ide Ya mereka kan harus tahu maksud saya Market mana yang mesti diambil Oke Mereka juga mesti ngitung financialnya mereka Betul dong Betul kan Jadi sehingga pada waktu mereka grow gitu loh Mereka ngerti Ya Untuk menjadi perusahaan yang establish Oke Nah kan sekarang ini kan mereka cuma hanya berpikir Untuk grow aja Tapi kemudian tidak establish Belum tentu establish Karena sekarang ini ya Kan kalau perusahaan startup itu kita bisa ngomong masih Apa Pekerjanya masih sedikit Mungkin 10-20 orang Tapi kalau udah sampai 200-300 Gak gampang kan untuk berubah kan Bener Sekarang mereka berpikir marketing dulu Bener Marketing terus aja Bagaimana ngomong marketing Tapi mereka udah siapin belum untuk back office-nya Mereka udah siapin belum planning-nya Jika perusahaan ini menjadi besar Atau perusahaan ini menjadi major Nah biasanya gitu loh Kalau kita ngomong secara teori manajemen Perusahaan ini memang banyak banget Tapi nanti yang punya persiapan Lebih dahulu Itu yang nanti akan Siap menghadapi Perkembangan masa Oke Mas Gun ditahan dulu penjelasannya ya Terima kasih untuk Bung Andi di Makassar Yang menginformasikan Malam hari ini terputus-putus Anda kalau agak kesulitan Anda bisa coba dengarkan melalui streaming ya Bung Andi ya Oke Buat semal listener yang lain Juga boleh membantu kami Menginformasikan di kota manan Dan mendengarkan kami Dan apakah cukup clear Supaya kami bisa Cukup Artinya punya catatan Catatan kalau misalkan ada hal-hal yang Kurang Clear Anda dengarkan Kita sambung nanti Smart listener Malam hari ini kami membahas Mengenai bagaimana kemudian Pola kepemimpinan mereka yang berelemen tanah Dan bagaimana memaksimalkannya Atau kemudian Melihat hal-hal yang perlu dikritisi Kami jadi sesat Anda kami undang Boleh nanti kita analisa chartnya Dengan cara ketik nama Anda Kemudian Cantumkan Tanggal lahir Bulan Tahun kelahiran Sampai dengan jam kelahiran Anda Dan bisnis Atau Usaha Atau karir apa yang sekarang ini Sedang Anda rintis Anda ingin tanyakan apa Kami jelas Tetaplah bersama kami Smart Astro Science Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.